Intro Enam hal penting ini dapat membuat Anda kaya raya Hidup kaya dan berkecukupan adalah impian setiap orang Ada yang rela bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebanyak mungkin Namun, ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin Bebisnis T. Harv Eker pernah mengatakan Orang miskin mengumpulkan uang demi uang untuk dibelanjakan saat itu juga Namun, orang kaya mencari uang sebagai benih yang dapat ditanam untuk memperoleh uang jutaan lagi Lalu ditanam lagi untuk memperoleh uang puluhan juta Kekayaan adalah hasil akumulasi dan bukan apa yang Anda hasilkan Jika Anda harus berhenti bekerja besok Berapa lama Anda dapat mempertahankan gaya hidup Anda sekarang? Itulah yang disebut kekayaan Contohnya, saat Anda mempunyai gaji 10 juta rupiah per bulan Namun ketika ditanya oleh sebuah survei Lembaran isian mengatakan tidak termasuk cicilan Ini berarti bahwa yang menjadi kekayaan Anda sekarang Adalah bukan sepenuhnya milik Anda karena masih dibebani oleh cicilan Sehingga dalam kasus gaji di atas, setelah dikurangi cicilan dan pengeluaran Bisa jadi hasilnya adalah 0 atau tidak ada sama sekali Ini bergantung erat dengan kebiasaan belanja Anda Terutama belanja yang dipiayai oleh kredit Meski demikian, ada beberapa hal penting yang harus Anda pelajari dalam mengejar kekayaan Berikut ulasannya Cadangkan dana tak terduga Mulailah dengan membuat dana darurat tidak terduga Targetnya 5 juta rupiah dengan mengumpulkan uang hasil bekerja 36 bulan Jangan gunakan uang tersebut jika memang bukan untuk kebutuhan yang mendesak Seperti mendapatkan musibah atau jatuh sakit Komitmen Anda untuk langkah ini sangatlah penting Selesaikan hutang Hutang adalah musuh kekayaan Meski demikian, ketika seseorang hendak membeli rumah Kendaraan, peralatan rumah tangga seperti televisi, peralatan elektronik, mebel, dan sebagainya Pada umumnya harus membayarnya dengan kredit karena harga yang tak terjangkau Lebih dari itu, untuk kebutuhan sekundar pun seperti untuk biaya pendidikan dan ongkos kesehatan juga berbasis kredit Bijaksanalah dalam berhutang karena hutang adalah musuh kekayaan Perhatikan dengan seksama dan tentukan prioritas apa yang menjadi kebutuhan utama dan apa yang menjadi sebatas keinginan Hargai tiap peluang Jika ada yang menawari Anda peluang usaha, jangan ragu untuk menerima Walaupun tidak langsung dapat dirasakan, ini bisa menjadi tabungan untuk hari tua nanti Walaupun saat ini Anda tidak memerlukannya, tapi suatu saat nanti Anda akan perlu Misal ada yang menawari Anda untuk usaha bordir dengan modal mesin yang harus Anda beli Saat Anda sudah menerima keuntungan dan hasilnya menjanjikan, dukunglah lagi usaha tersebut agar lebih berkembang Tabungan adalah faktor terbesar yang membuat Anda kaya Jadi, jangan sampai tabungan Anda berkurang karena inflasi Sebagai contoh, 20 tahun yang lalu, uang seribu rupiah dapat memperoleh empat putir telur Sekarang, bahkan harga satu putir telur sudah mencapai seribu lima ratus rupiah Apakah telurnya berubah? Tidak, uanglah yang sesungguhnya bermasalah Inilah yang membuat Anda dari hari ke hari harus bekerja lebih keras untuk menutupi kebutuhan hidup Solusinya adalah investasikan uang Anda Hitung semua aset dan hutang Apakah Anda memiliki rumah, properti atau usaha? Apa yang menjadi tanggungan Anda kepada orang lain? Pinjaman atau biaya sewa? Makin kecil perbandingan tanggungan Anda terhadap apa yang dimiliki, maka makin kaya Anda Buatlah daftar barang yang masih dicicil dan hutang yang masih ditanggung Agar membuat Anda termotivasi untuk segera melunasinya Rencanakan secara teliti dan hati-hati keuangan Anda untuk melunasi cicilan dan hutang Anda Juga usahakan untuk tidak menambah cicilan dan hutang lainnya Strategi ciptakan kekayaan jangka panjang Strategi apapun yang bagus untuk dapat mengidentifikasi cara membangun kekayaan jangka pendek dan jangka panjang Tujuan jangka pendek dapat menyertakan hal-hal yang Anda ingin capai dalam 1 atau 3 tahun Sedangkan jangka panjang seperti tabungan pensiun yang tidak akan Anda sentuh selama 20 hingga 30 tahun Demikianlah 6 hal penting dapat membuat Anda kaya raya Semoga bermanfaat serta menambah wawasan kamu sekalian Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!